Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Pemirsa TV Rimbungkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo. Masih bersama saya Afrika Zuhri dalam tema kali ini berkaitan dengan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Dan tentunya dengan proses yang sudah cukup panjang ini kita akhirnya sebentar lagi akan memasuki namanya proses pemilu di 2024 tinggal menghitung hari. Dan pastinya ada kendala selama ini dalam prosesnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, mungkin kendala yang memang masih dihadapi oleh para penyelenggara itu sendiri. Dan bagaimana nih untuk kita menyikapi dan juga solusinya seperti apa? Untuk kendala, saya pikir hampir tidak ada ya. Tidak ada karena kita berjalan sesuai rule tahapan dan itu sudah per tanggalnya sudah diatur. Jadi seperti kampanye mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari, terus masa tenang dari 11 sampai 13, kemudian hari H 14, itu sudah diatur semua. Jadi kita penyelenggara hanya menjalankan saja regulasi yang ada. Dan kita tetap mengajak stakeholder untuk berkoordinasi baik itu di Pemda, teman-teman Bawaslu, TNI Polri, Kejaksaan, dan teman-teman yang lain, media. Semua kita libatkan untuk menyukseskan pemilu ini. Oke. Kalau dari logistik sendiri Pak, sejauh ini aman untuk persiapan di pemilu nanti pada saat proses pemilih? Logistik, alhamdulillah lima surat-surat sudah datang di KPU Kota Bengkulu. Sudah dimasukkan di dalam gudang dengan sistem pengamanan yang standar, penjagaan yang maksimal, dan itu diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu, dari TNI, dari Polri, semua kita libatkan. Terus dari tim pengamanan kita juga ada juga. Mudah-mudahan ini terus secara berkala itu dipantau oleh teman-teman lain, mungkin dari media juga memantau juga. Untuk keamanan ya? Keamanan. Terus, ada kekurangan atau surat-suara yang rusak, setelah kita sortir, cepat kita rekap, kemudian kita laporkan ke tingkatan lebih tinggi, seperti KPU Provinsi, kemudian diteruskan dengan KPU RI untuk secara tidak lanjutkan. Oke. Baik, untuk statement closing kita kali ini Pak, mungkin bisa disampaikan harapannya seperti apa, berkaitan dengan tema kita, partisipasi kalangan mahasiswa nih. khususnya nanti di pemilu 2024, apa harapan dari penyelenggara sendiri saat ini? Ini mungkin harapan kita bersama, terkhusus mungkin dari KPU Kota Bungkul sebagai penyelenggara di tingkatan kota, menghimbau, tetap menghimbau, mengajak teman-teman dari mahasiswa, dari teman-teman generasi muda, untuk tetap menjadi duta pemilu, mengajak teman-teman untuk jangan golput, silahkan hadir nanti, gunakan hak suaranya di TPS tanggal 14 Februari 2024. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Memang sudah menyampaikan waktunya untuk hadir kali ini berbincang-bincang dalam tema kita, dan tentunya pemirsa TV RI Bengkulu dalam tema kali ini, partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa, dan tentunya kita berharap bersabar nantinya proses pemilu yang saat ini sedang berjalan kurang lebih 41 hari lagi, kita akan memilih, gunakan hak suara tentunya agar kita berpartisipasi untuk menentukan siapa pemimpin kita nanti ke depan. Dan semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa TV RI Bengkulu yang menyaksikan. Akhirnya saya Afrika Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.